Kamerawan rolling, kamera 2 rolling, action! Selamat menikmati! Terbukti dari pertanyaan aku yang tadi, ternyata emang mendengarkan ceramah itu hanya mendapatkan ilmunya, ilmunya aku tahu tapi aku gak bisa praktek, kenapa? Ternyata salah pakai alat. Makasih loh, ini gak aku dapat tarang. Iya, kalau ada orang menyampaikan, kita cuma dengar, nah mendengar itu cuma masuknya ke sini. Ke akal ya? Ke akal, bagaimana supaya ke sini memang harus melakukan perlengungan-perlengungan, pembuktian-pembuktian, observasi. Jadi kita harus melakukan suatu rangkaian proses yang hanya bisa kita lakukan sendiri, gak bisa dibantu untuk bisa memberi kepahaman kepada hati kita. Jadi kalau kita cuma dengar-dengar, iya, tapi kita gak paham hatinya. Sementara kata Rasulullah, perilaku kita ditentukan oleh hati kita, bukan oleh isi kepala kita. Jadi ya, ini udah terkonfirmasi. Iya, iya. Jadi agama itu diturunkan untuk ruh ya? Iya, jadi perintah-perintah Tuhan, ya seperti sabat, ikhlas, berserah diri kan untuk ruh. Sebenarnya juga bagaimana kita menjaga bumi sebagai dokter, sebagai insinyur, ekonomi, guru, itu sebenarnya perintah untuk ruh. Makanya, tapi yang harus melakukan itu adalah raga. Allah menciptakan raga untuk membantu ruh ini menjalankan tugasnya. Iya, 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 iya. Aku mau nanya lagi nih Mbak, jadi mikir, berarti selama ini aku belajar agama, menggunakan akal, mau aku ke surga ya Mbak? Iya, coba, ini easy. Kan pertanyaan gini, berarti kalau aku belajar pakai akal, yang membawa aku ke surga? Pertanyaan aku, kalau tadi lihat perjalanan lima alam, emang akal sampai ke alam kubur? Enggak Mbak. Kan akal selesai di dunia. Ya, entah deh, biar gampang, karena aku dokter, aku jadi gampang ya. Coba, kalau kita stroke, emang ingat? Enggak. Iya. Lupa kan? Iya. Bacaan, semua lupa, ngomong juga nggak bisa. Nah, yang ingat siapa? Teru. Makanya, harusnya kita dalam keadaan sehat gini, yang harus kita isi adalah kalbu kita. Nah, untuk kalbu memang nggak seperti akal. Kalau akal bisa dibantuin guru, bisa dibantuin orang lain, bisa dibantuin Google. nih, baca nih ayat segini, artinya segini, pengkajian, bisa. Iya. Tetapi, bagaimana mengisi kalbu, supaya kalbu kita paham, ada yang bisa membantuin, bahkan Nabi pun nggak bisa. Ya kan? Ingat kan, Nabi pada pamannya, Nabi ingin betul pamannya masuk ke Islam, tapi nggak bisa. Nabi Nuh ingin anaknya selamat, nggak bisa. Iya. Ternyata memang kita harus melakukan ini sendiri. Nah, itu melalui dengan proses, rangkaian proses yang panjang, melalui perenungan-perenungan. Iya. Itulah kenapa kita sulit mengamalkan. Karena ternyata terhenti di sini. Tidak melakukan proses-proses perenungan sendiri. Iya, nanya-nanya juga. Gimana, Bici? Tadi kan sudah mendengarkan dari 1 sampai ke 5. Terus, mau tahu dari mana kita bisa tahu belajar agama antara ruh dan raga. Tuh, belajar agamanya pakai akal atau pakai kalbu gitu ya, Bici. Oh, gitu. Gimana tuh, Mbak? Jadi indikatornya apa gitu ya, Bici? Iya, iya. Kalau saya lagi belajar agama nih, saya pakai kalbu atau pakai akal gitu ya? Sebenarnya, kita harus mengenal dulu memang. Jadi tanpa mengenal juga kita tidak mengerti. Mengenal apa sih kebisaan akal, apa sih kebisaan kalbu. Nah, tentu kita juga tidak mengerti kalau kita tidak mengenal ini. Nah, kalau akal, akal itu dia hanya bisa membayangin. Dia cuma bisa mikir. Dia tidak bisa merasakan. Kalau pakai kalbu, kalbu itu cuma bisa merasakan dan menghayati. Dia tidak bisa mikir. Jadi indikatanya gampang ketika saya belajar agama seperti saya di sekolahan. Gini, 3 x 3, 9. 5 x 4, 20. Itu sudah pasti kita pakai akal. Gak ada rasa. Tapi ketika kita pakai rasa itu, ada satu rasa yang, wah ya Allah. Atau, oh gitu. Gak ampun. Entah, air mata, netes. Nah, itu pakai kalbu. Jadi memang kita harus mengenal mana akal, mana kalbu. Nah, akal itu misalnya, akal itu bisa membaca. Membaca kan pekerjaan akal. Menghitung? Akal. Akal. Nah, gitu kan menghitung. Menghitung. Menghafal? Akal. Ya. Bahasa? Akal. Ya kan? Membayangkan? Membayangkan? Akal. Nah, sekarang coba. Sabah. Itu apa tuh? Rasa. Pakai apa tuh? Agu. Memaafkan. Memaafkan. Berserah diri. Ya kan? Indah. Bahagia. Hmm. Berbuat baik gitu ya. Itu kan pakai kalbu. Nah, sekarang kita ingin sabar. Ingin berserah diri. Itu pekerjaan siapa? Kalbu. Lalu kita pakai akal. Suratnya kita afal-afal. Kita baca-baca. Kita hitung-hitung. Ya nggak nyambung memang. Itulah kenapa nggak jadi perilaku. Tetapi, kita jadi pintar ilmu agama. Kita akan pintar berdebat. Hmm. Ya. Padahal agama menyuruh kita berperilaku selaras dengan kehendak Allah. Tentunya berdebat bukan kehendak Allah. Ya. Karena berdebat adalah merasa benar. Ya. Dan ingin orang mengikuti kita. Gitu. Asli. Jadi gampang kan sebenarnya menemukan penyebab kita. Kenapa nggak bisa mengembangkan apa yang kita pelajari. Karena kita nggak mengenal diri kita sejati. Iya. Betul. Sejak salah pakai potensi. Yang harus belajar agama pakai kabu. Tapi malah pakai akal. Iya. Makanya masalah. Iya. Jadi masalah kan kalau pakai akal jadi pikir. Iya. Kalau pikir jadi pusing. Jadinya masalah. Kalau ada persoalan terus kita anu pusing nih. Ketauan pakai apa. Tapi kalau ada persoalan nih. Terus gini. Ya Allah. Allah tuh baik banget ya. Nah itu pakai apa. Akal. Jadi jelas sekali perbedaan. Sebenarnya segampang itu ya mbak. Segampang. Asal kita tahu sih karakteristiknya. Masing-masing alat itu ya. Akal itu. Makanya butuh metode. Apa kebisaannya. Butuh metode. Butuh metode. Dan juga sudut-sudut pandang yang biasa mea. Kasih pilihan itu. Ya di sharing sama kita. Sudut pandang spiritual. Sudut pandangnya akal bu iya mbak. Iya. Bener. Bagaimana teman-teman. Sudahkah kita mengenal diri. Ah iya ya mas Haji. Aku jadi dapet nih. Kenapa orang yang ilmunya banyak. Tapi kesulitan untuk mengamalkan. Karena tadi ya. Ternyata. Gak menghayati. Gak merasakan. Jadi aku baru itu dapet insight nih. Terima kasih nih. Jadi akunan itu ternyata banyak juga ya. Permisalan-permisalan. Yang sebenarnya untuk kita rasakan. Betapa rasanya itu yang membawa kita. Action. Untuk bergerak menjalani. Apa yang kita lakukan. Jadi terima kasih nih. Karena emang. Bener ya. Kalbu. Itu yang akhirnya. Menjadikan kita. Sebagai. Sebagai perilaku kita ya. Ya. Setuju banget mas. Ya. Betul. Harusnya memang begitu. Dapetin ini. Ya. Terkonfirmasi ya. Segumpal daging itu. Ya. Ternyata kan. Ya jujur ya. Sin ya. Gue juga kan sering banget ya. Baca itu ya. Sabda Rasulullah. Yang tadi. Dari awal juga Mbak Inka. Sampaiin. Bahwa. Ya. Di dalam tubuh kita manusia. Ada segumpal daging. Tapi ini tadi penjelasan itu. Jadi ngerti gitu. Gumpal daging yang dimaksud dalam sabda Rasulullah itu apa. Ternyata itu kalbu. Kalbu. Dimana. Ya betul. Jadi kan. Kalau dipanjangin sabda Rasulullah itu kan. Perilaku yang keluar itu bener-bener dari si kalbu ini. Makanya kita butuh belajar ya. Bagaimana caranya biar si kalbu ini sesuai. Terisi. Ya. Terisi. Kepahaman-kepahaman yang sesuai dengan keinginan Allah. Sehingga dia berperilaku selalu di koridornya Allah. Gitu ya Mbak Inka ya. Ya. Jadi memang Al-Quran itu harusnya berada di tempat yang pas. Yaitu di kalbu. Bukan di akal. Ya. Jadi kalau kita pintar ilmu agama. Berarti kita. Ya. Belum selesai. Ya. Sampai menjadi dia berada di dalam kalbu. Baru dia akan melahirkan perilaku. Perilaku. Perilaku itulah baru yang. Menjadi timbangan Amal Soleh itu ya. Ya. Pahala dan dosa itu ya. Itu bahaya ya. Kalau kita gak mengenal. Kerasa gak. Yang menentukan. Kita di surga dan di rata adalah isi kalbu. Iya. Iya. Jadi. Betapa pentingnya mengenal kalbu. Betapa pentingnya tahu bagaimana supaya kalbu ini terisi Al-Quran. Hmm. Jadi memang merubah persepsi. Dari persepsi non-Qur'ani. Menjadi persepsi Qur'ani. Hmm. Nah. Tentunya yang digunakan arus. Kalbu. Iya. Bukan pakai. Akal lagi. Sebenarnya ya. Teman-teman itu. Allah itu menjelaskan dengan lugas. Tegas. Dan jelas. Jadi alat. Apa. Ayatnya itu bukan ayat-ayat mutasyabihat yang perlu ditaksirkan. Tetapi jelas. Allah mengatakan. Gunakan kalbu. Mata. Dan telinga. Untuk menghayati ayat-ayatku. Artinya. Di situ tidak. Allah tidak menuliskan akal. Hmm. Jadi harus pakai kalbu. Karena manusia sejatinya adalah kalbu. Kalau tidak. Kita akan. Lebih sesat. Daripada binatang. Di arah. 179. 179. Jadi jelas. Kita harus menggunakan kalbu. Tentunya. Kalau kita mengenal diri sejati. Ini menjadi mudah. Iya. Mbak. Boleh gak sih. Aku perjelas sedikit juga. Buat teman-teman gitu ya. Mungkin tadi. Persepsi non-Qur'ani. Persepsi non-Qur'ani. Itu yang bisa kita bilang. Sudut pandang lingkungan. Ya. Sudut pandang. Positive thinking. Jadi sudut pandang lingkungan. Dan positive thinking. Yang tidak selaras. Yang tidak selaras. Yang tidak selaras. Betul. Yang tidak selaras. Tapi kalau sudut pandang spiritual. Sudut pasti. Selaras. Selaras dengan Al-Qur'an. Hmm. Kalau dengan kita udah. Lebih tahu. Mengenal. Bahwa. Lebih mengenal diri sejati. Kita adalah yang ruh. Ya. Jadi emang lebih mudah sih. Pasti maunya pakai sudut pandangnya yang sesuai. Pastinya. Kan gini aja. Siapa sih yang gak tahu. Harus sambar. Tahu gak? Harus sambar. Tahu. Tahu gak? Gak boleh marah. Tahu gak? Gak boleh menyakiti orang. Tahu. Tahu gak boleh. Gak boleh berbucing. Tahu. Tapi kenapa? Masih. Ternyata. Tahu. Ya. Di akal ya. Belum kesini. Nah sekarang. Di umur sekian. Masa kita mau nambah isi ini lagi. Tentunya. Kita mau menambah isi ini. Bagaimana yang ada disini. Turun kesini. Caranya bagaimana? Ya Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Araf 179. Melakukan perenungan penghayatan. Untuk menghayati dan sampai menemukan atau mengkonfirmasi betul ayatnya. Ya jadi Mbak Inka. Tadi yang Mbak Inka sampaikan mengenai ayat Al-Quran di Al-Araf 179 itu. Dimana surat itu kan sebenarnya Allah menginformasikan kepada kita gitu. Bahwa sebenarnya agama itu. Ajaran Allah itu. Gak bisa kita pakai. Kita tidak bisa menggunakan akal. Untuk menjadi. Yang membuat kita menjadi mudah untuk taat kepada perintah Allah gitu ya Mbak. Atau gimana sih Mbak? Ya jadi di Al-Araf 179 itu Allah menginformasikan bahwa. Orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang tidak mau. Menggunakan kalbunya untuk menghayati ayat-ayatku. Tidak mau menggunakan pendengarannya untuk memahami ayat-ayatku. Tidak menggunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku. Jadi untuk spiritual memang untuk tidak menjadi penghuni neraka. Gunakanlah kalbunya sebanyak-banyaknya. Lalu dibantu dengan pendengaran, penglihatan itu. Jadi pakai akal ya. Tapi tidak mendominasi. Secukupnya gitu ya Mbak ya. Karena secukupnya saja. Oke oke oke. Karena kembali lagi tadi perjalanan lima alam. Ternyata memang kita itu sebetulnya adalah kalbunya. Iya bener ya ruh itu ya. Wow. Mungkin ada teman-teman yang mau membenamkan. Silahkan Mbak Imam. Jadi bener ya. Jadi kerasa ya ini terkonfirmasi. Ternyata ilmu itu tidak bisa jadi amal ya. Maksudnya bukan untuk diamalkan gitu. Tapi ilmu itu untuk dihayati, direnungkan gitu. Sehingga ilmu yang sudah terhayati itu ya baru bisa melahirkan amal. Gitu gak Kak? Iya bener. Jadi kita kan selama ini amalkan ilmu. Nah iya bener-bener. Ilmu untuk diamalkan. Amalkan ilmu. Kok gak bisa-bisa pengen gitu. Tapi gak bisa. Ternyata ilmu masih koma. Belum bisa jadi perilaku ilmu itu harus diolah sesuai dengan al-arab 179. Itu ya. Jadi kepahaman kita disini harus kita lakukan suatu proses yang menggunakan kalbun, menggunakan pendengaran, menggunakan perlihatan. Biasanya Allah bantu dengan fenomena-fenomena persoalan-persoalan hidup yang ada di kita. Nah jadi persoalan-persoalan hidup kita itu untuk ditangkap oleh hati, oleh mata, oleh pelingat untuk dikonfirmasi dengan ilmu yang selama ini kita pelajari. Nah sehingga kita disini kalbunya membenarkan. Betul ini seperti ini, maka akan lahirlah perilaku. Jadi memang perilaku kita ini amal dari suatu kepahaman yang sudah berada di kalbu ya. Hmm kepahaman kalbu. Ada lagi mungkin? Sarida? Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Ingka. Justru ini membuat aku menjadi percerahkan ya. Siapa aku sebenarnya? Jangan sampai aku menjadi salah dalam berproses gitu Mbak. Karena ternyata bahwa nanti aku itu harus kekal bu. Bahwa aku adalah jiwa, jadi ini menjadi bahan rendungan aku Mbak. Terima kasih membuat hasil ini menjadi, aku harus lebih giat lagi untuk memahami siapa sebenarnya aku. Bahwa aku harus menggunakan kalbu. Begitu Mbak Ingka. Terima kasih banyak. Ya Alhamdulillah ya. Memang, memang ketika kita mengenal siapa diri sejati, kita betul-betul kenal, maka otomatis kalbu ini yang menangkap kebenaran-kebenaran yang berada di seputaran kita. Jadi lingkungan kita itu apapun yang ada di hadapan kita itu adalah laboratorium ikro. Bagi kalbu. Jadi apapun fenomenanya, pasti kita nggak mereferensikan kepada kelogisan akal. Kan harusnya, kan harusnya begitu. Tapi kita mengkonsirmasi ke Al-Quran. Karena yang mengenal Al-Quran itu memang harusnya kalbu kita. Jadi, kalau yang benar nih, Faridah, kita bukan nyadu ilmu, tapi kita harusnya aduknya ketaatan. Ketaatan. Kalau keadu ilmu, kalau otaknya ikinya rendah, ya nggak bisa diaduk. Pasti ya. Tapi kalau aduk ketaatan, walaupun dia cacat, walaupun dia miskin. Apapun kondisinya ya Mbak. Semua pasti mampu, karena Allah Maha Adil untuk kesudga. Semua jiwa mampu kalau dia mampu. Alhamdulillah ya. Hari ini penjelasannya memang basic ya. Ya, basic tapi dalam banget ya. Basic yang emang kita semua perlu in gitu. Mengenal diri sejati. Ya, dalam belajar. Untuk belajar agama ini kan, Sin. Dan tadi juga dari pertanyaan-pertanyaan, dari penjelasan Mbak Inka gitu. Lo ngerasa nggak, Sin, bahwa gila ya gitu. Sepertinya nih, ya bukan cuma gue doang gitu, Sin. Mungkin lo juga mungkin teman-teman yang lain gitu. Bahwa terlihat sekali ya. Tercerahkan gitu. Mbak Farida ya. Mbak Farida ya. Mbak Inka yang bilang. Mbak Farida gitu. Bahwa ya ampun gitu. Ternyata penjelasan ini gamblang banget. Bisa dijelasin sama Mbak Inka. Bahwa sesungguhnya, sejatinya kita ini. Iya. Jadi gitu ya Mbak. Kalau ini tangkap, berarti bukan mimi yang terlihat gitu ya Mbak ya. Ya, jadi kalau kita mau belajar sesuai dengan Al-Quran. Sangat sederhana. Sangat mudah. Sangat gampang. Gratis. Tidak berbayar. Tidak perlu pintar. Kan selama ini selalu, Aduh, saya nggak pintar ilmu agamanya. Oh enggak. Karena ilmu agama itu bukan karena ketidaraan. Tapi ilmu agama itu kepahaman, kesadaran. Iya. Jadi semua orang pasti bisa asal dia mau. Iya, iya, iya. Semua kita pasti bisa asal mau. Asal kita mau. Wow. Asal mau menggunakan hati, menggunakan keringat dan mata. Iya. Menglihat dan merasa. Iya udah dibocorin ternyata sama Allah. Untuk itu dia Al-Quran kita aja yang nggak pernah tahu kan. Kita aja yang nggak mudah. Dan hadisnya jelas. Tahu yang melakukan perilaku. Iya. Bener ya Mbak. Jadi kerasa gitu bahwa. Bener selama ini tuh bingung sih sebenernya. Apa sih segumpal daging itu. Atau belajar agama itu bagaimana sih. Gimana bisa gitu. Kalau dulu tuh baca sabda Rasulullah itu. Ya segumpal daging terus ngaruh ke perilaku tuh. Mana gitu. Bagaimana caranya. Ternyata penjelasan Mbak Inka ini ya. Ternyata aku yang berjalan itu aku yang ngeruh ya. Bagaimana Solmet semoga apa yang disampaikan di. Masalah emang ada di episode ini. Bisa membuat Mimi juga tentunya. Penting banget ini buat diriku sendiri. Juga Solmet-Solmet disana lebih paham. Memahami bahwa sesungguhnya belajar agama itu. Bukan untuk siapa-siapa ya. Selain untuk diri sendiri. Dan itu juga harus. Alatnya tuh harus optimal banget. Yang gak bisa gak lain itu selain kalbu. Karena selama ini aku aja pribadi salah banget. Selama ini belajarnya pakai akal. Tapi. Kalau untuk nonton masalah emang ada. Itu tuh bisa. Dan tetap sih harus pakai kalbu. Selain pakai akal ya. Haruskan harus dicernak dulu. Apa yang kita sampaikan ini. Nah. Jadi. Masalah emang ada. Ada dimana aja sih Kakak Indi. Ada di Youtube. Di Spotify. Yes. Dimana? Dicititau lagi. Ada di Facebook. Wiss. Di Spotify. Di Instagram. TikTok. Yeay. Baiklah. Somit. Terima kasih banyak ya. Teman-teman. Mbak Inka. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Kita bisa. Ngobrol bareng disini. Jelasin. Mendengar sama-sama. Penjelasan wawasan dari Mbak Inka ini. Kalau begitu. Yuk. Kita pamit mundur. Sama somit-somit yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya masalah emang ada. Jangan lupa ya soulmate untuk di like. Subscribe, share, dan komen di bawah ini.